Halo semuanya kembali lagi bersama gua si R.Y dan terimakasih telah mampir ke channel ini Mari ngewibu Jadi untuk video kali ini tuh yang gua ingin membahas tentang Yusaya Memas I'm Quitting Heroic Tapi yang gua bahas itu adalah tentang prediksi senjua dari ini anime Pertama adalah gua melihat ini anime itu sebagai anime yang Apa ya Pasaran gitu ya Agak susah menyebutnya Mau dibilang mainstream juga betul Dibilang pasaran juga betul Itu secara gua pribadi Tapi emang ini adalah tema yang masih populer sampai saat ini Menurut gua isekai udah terlalu apa ya Udah terlalu gini-gini terus gitu kan Gak ada seru-serunya lagi Dan juga setiap ada anime yang konsepnya itu adalah fantasi Orang itu pasti justru ke isekai Padahal gak ada isekainya ini bos Banyak yang bilang ke gua ini anime isekai Padahal gendernya udah jelas Gak ada isekai-isekayan gitu kan Tapi yang ingin dipertanyakan adalah Ini anime bakal dapat season 2 gak sih Kalo misalnya gua liat lagi kan scroll ke bawah ya kan Like novel EMT Tencent Nah selesai Tapi ada yang membuat gua itu merasa ini anime bakal lanjut Kenapa? Kadokawa ya kan Tapi Kadokawa itu terlalu enak sudah sama Anu kan Sama Dead Life ya kan Kayaknya dia uduitnya dari Dead Life aja cukup Karena kalo gua liat ini anime visualnya udah bagus Ceritanya agak datar Ketebak banget Monoton Ratis Repetitif Kayak game buatan Ubisoft aja gitu kan Dan itu Menurut gua ratingnya 7 itu sudah sangat bagus banget sih untuk ini anime sih Tapi kalo melihat dari kepopulerannya yang sebenernya gak populer-populer banget Dan juga dari fandomnya yang gak terlalu terlihat Gua ragu nih anime akan lanjut ke season 2 gitu kan Mengingat dari waifunya pun gak menjual-menjual banget gitu kan Namanya Echitna pula ya kan Dan lain-lain Sedangkan juga untuk MCnya juga gak menjual-menjual banget ya kan Ganteng Kirito ya kan Jadi gua Apa ya? Gua gak enak ngomong kiri Gua pesimis nih anime gak dilanjutkan ke season 2 gitu loh Tapi ya Kalo misalnya dilanjutkan Ini kalo misalnya Kenapa gua bilang misal Gua lebih prefer anime ini gak dilanjutkan ke season 2 Jadi 25% Kemungkinan dari gua 25% ya Gak 0 25% Jadi masih ada kemungkinan Anime ini bakal lanjut ke season 2 Dan kalo emang lanjut ke season 2 Menurut gua Menurut gua pribadi Paling cepet 2024 Itu paling cepet EMT Kalo gak salah itu Mereka tahun ini sama tahun depan Masih punya project anime Kalo misalnya tahun ini Mereka gak ada konfirmasi apapun Ya harapannya Tahun depan Mereka menkonfirmasi Tentang Yusaya Memas Atau tidak sama sekali Kenapa? Anime ini menurut gua Underrated Dibilang bagus juga Cukup Dibilang Layar dapat season 2 juga Sepertinya Gak terlalu juga Gua cukup puas dengan endingnya gitu Jadi gua gak berharap Season 2 Tapi kalo memang ini nanti ceritanya Cuman sekedar Berputar-putar Di kisah si pahlawan I doang Menurut gua Tetap asik Kalo dijadikan Tipe fantasy Slash of life Kayak gitu Ya kesimpulannya adalah Gua Berprediksi besar Anime ini gak lanjut ke season 2 Tapi kalo bila dilanjutkan Menurut gua Paling cepet tahun 2024 Dan itu musim April 2024 Atau spring 2024 Oke Jadi itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini Thanks for watching Gua si R.Y. And see you next time